Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempersingkat waktu. Saya akan mencoba untuk sharing tentang konggental madness. Panitia mohon di-share. Kepada Panitia, apa bisa di-share atau saya yang mau? Sebentar dokter lagi di proses ya. Maaf, terima kasih. Maaf dok, ada masalah teknis sedikit bentar ya dok. Atau saya coba share dari kaya ya dok. Boleh dok. Apakah sudah muncul? Sudah. Terima kasih. Kita akan mencoba untuk sharing tentang konggental madness. Seperti kita ketahui bahwa konggental madness ini, kita pasti akan berbicara tentang biasanya masa yang akan muncul pasien kita biasanya anak-anak ataupun dewasa muda. Masa penggental leher sendiri merupakan benjolan di leher yang muncul karena biasanya gangguan pembentukan atau penutupan organ pada saat masa besasi. Kita ketahui biasanya manifestasi klinisnya akan muncul pada masa neonatus maupun dipicu oleh infeksi sekunder pada usia anak-anak. Mayoritas masa regio kepala leher pada anak merupakan konggental dan inflamasi di mana 80-90% merupakan masa jina. Penyebab pasien sendiri biasanya datang dengan adenopati, kita perlu gaji dulu anamnesis apakah ini suatu infeksi atau memang dia masa konggental nurni. Penyebab infeksi sendiri misalnya lima adenopati, seti kalera her. Pada anak itu biasanya bisa dipicu oleh reaktif lima adenopati karena infeksi virus maupun bakteri. Kita bisa bedakan kalau misalnya disebabkan virus, umumnya biasanya belakral. jarang menimbulkan reaktif inflamasi yang hebat dan biasanya dia sebus kontan. Kemudian kalau adenitis bakterial, biasanya cenderung diunilatral dan 25% dia akan menimbulkan inflamasi akur dan peradangannya biasanya cukup berat. Untuk pembesaran kelenja limpel yang kurang lebih dari 1 cm pada neonatus, yaitu anak usia kurang dari 1 tahun bisa dianggap itu suatu abnormal. Dan limpel nodus yang lebih dari 3 cm atau lebih pada anak usia sudah lebih dari 1 tahun, kita perlu kaji lebih lanjut dan lakukan pemeriksaan. Untuk klasifikasi sendiri, sebenarnya konggental net mask itu banyak, hanya saja kita akan coba mengangkat yang paling sering kita temukan. Jadi pasien yang sering datang itu biasanya paling sering kita diadmosis dengan pista duktus piroglosus, pista celah brachialis, pista epidermoid dan dermoid, serta limamioma atau mastopsis, yaitu pista hikromakolin. Kita mulai dengan yang terbanyak, kasus yang terbanyak itu pista duktus piroglosus. Sebenarnya kenapa bisa muncul pista duktus piroglosus? Pista ini terbentuk dari aliran duktus piroglosus yang menetap sepanjang alur penurunan kelenja tiroid. Teorinya katanya infeksi tenggorok yang berulang justru akan merangsang sisa epitel traktus hingga mengalami degenerasi fisik. Atau sumbatan dari duktus piroglosus sendiri akan mengasibatkan penumpukan sekret yang kemudian membutuhkis pista. Ada juga teori yang menyatakan duktus piroglosus itu terletak di antara beberapa kelenja limpa di leher, sehingga sering ada meradangan. Epitel buktus juga akan ikut meradang, dan kemudian membutuhkis pista. Nah, kira-kira seperti ini gambaran pista duktus piroglosus. Untuk lokasi, biasanya kita yang paling banyak itu intrahioid 25-65%, kemudian letal osioid 15-50%, dan suprahioid. Usainya kita menemukan pasien seperti ini, biasanya anak-anak, itu usianya sebelum 10 tahun, tapi bisa juga digumpai pada dewasa muda. Dia akan datang ke kita, mungkin kita akan menemukan adanya benjolan yang terabaluna itu di posisi di tengah, di midline. Biasanya kalau kita tanya keluhannya apa, tidak mengeluh nyeri, kemudian coba kita suruh dia menelan atau menjulurkan bidah, benjolan itu akan ikut bergerak. Kemudian mungkin kita akan membutuhkan pemeriksaan peninjang, seperti WFP, steroid scan, atau CT scan. Untuk tata laksana sendiri, kalau terjadi infeksi, misalnya datang ke kita, misalnya ada bengkak, entah mungkin misalnya ada manipulasi dari pasien sendiri, misalnya di pecan pegang, atau di pijet-pijet, mungkin kita atasi dulu infeksinya dengan antibiotik atau kompres hangat. Kemudian kita akan rencanakan untuk tindakan operasinya. Biasanya kita dengan prosedur FISRANG. FISRANG sendiri itu mengangkat keseluruhan dari kita, diikuti dengan duktusnya. Kita akan cari di mana tempat perlengketan, biasanya di OSTIOID, dan kita akan melakukan pemotongan segmen OSTIOID yang terlibat. Prognosisannya sendiri bagus, rekurensinya dari prosedur FISRANG hanya sekitar 5%. Ini kira-kira gambaran untuk SIP-nya, ada gambaran SIPA yang lengket dengan OSTIOID. Untuk SGS-nya, biasanya SIDOFOLID kekiran dari kisah duktus birokloris. Kemudian, kisah cerah brachialis. Kisah cerah brachialis ini sendiri merupakan kemenangan kondimikal yang disebabkan karena obliterasi yang tidak sempurna dari aparatus brachial. Biasanya itu akan mencetuskan terbentuknya SISTA, sekitar 75%, sedangkan sinus atau fistula 25%. Dari anak-anak sistem periksaan fisik, biasanya benjolannya munculnya cenderung bilateral. Jadi, dia beda dengan yang SISTA duktus birokloris, dia cenderung di midline. Kalau kita tanya, ada keluhan nyeri, biasanya tidak. Kecuali pada saat terinfeksi, biasanya akan simbul nyeri dan kondisi inflamasi. Untuk tipenya sendiri, brachialis 1, 2, 3, dan ada juga yang 4, tetapi jarang. Untuk 1, itu biasanya kita jumpai letaknya dekat CAE, itu karena duplikasi eksobernal. Dekat dengan glandula parotis. Itu biasanya cenderung ada sinus atau fistula. Yang diregula leher sendiri, itu biasanya kita celah brachial 2. Ada 4 tipe, menurut Deli, itu tipe 1 itu di depan, di anterior sternocleidumastroideus, tepat di dalam otot fatisma. Kemudian tipe 2, ini yang paling sering, terjadi masuk ke dalam sternocleidumastroideus dan lateral ruang parotis. Biasanya kadang ada perlengketan juga dengan parotis state. Kemudian tipe 3, memanjang ke medial antara percabangan arteri parotis internal dan externa ke dinding paring lateral. Tipe 4, di ruang mukosafarin medial ke selubung tarotis. Pista celah brachial 3 itu jarang dengan posisinya akan lebih rendah dari lokasi pista celah brachiali 1 dan 2. Posisinya masih di anterior dari sternocleidumastroideus. Terapinya surgical externa. Untuk pemeriksaan penunjang, untuk CT biasanya ada lesipistik yang akan kita jumpai. Pada pemeriksaan biasanya ini ada yang di stajelah brachialis 2, dia di high-end sub-mandibular gland yang sepanjang anterior border dari sternocleidumastroideus. Untuk tiket rekurensinya biasanya untuk pista celah brachialis kita rumpung-konsen pasien ada rekurensi yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu pista dermoid. Pista dermoid itu apa? Itu merupakan pista yang berasal dari pertumbuhan abnormal lapisan germinal pelenjar sebalus veus dan pelenjar beringat. Jadi dia lebih superficial. Caranya misalnya kita untuk membedakan ini sering misdiagnosis dengan kita duktis ciraglosus. Tapi kita bisa membedakannya dari pemeriksaan fisik masa ini tidak akan ikut bergerak bila kita suruh pasiennya untuk gerakan menelan atau menjulurkan lidah. Terapinya kita total surgical externa untuk mencegah referensi. Biasanya prognosisnya bagus. Yang terakhir itu lim-amnoma atau pista hidromakoli ini juga kadang kita jumpai tapi mungkin jarang. Tetapi kasus ini ada. Itu biasanya defek kongenital sistem limpatik manifestasinya. Biasanya jinak, unggak, dan tidak nyari. 75-80% di kepala leher pista hidromakoli ini akan kita jumpai. Dengan insiden laki-laki dan perempuan itu sama. 50-65% ditemukan setiap leher. Jadi kadang-kadang kita akan menemukan pasien yang datang itu bayi dengan benjolan di leher seperti ini. Etiologinya itu banyak. Katanya faktor lingkungan bisa berpengaruh dari virus maternal seperti patovirus atau maternal substance abuse, konsumsi alkohol, atau sonal recessive gen, dan faktor benetik yang lain. Untuk gambaran klinisnya, benjolan di leher dia hanya semakin membesar, kemudian tapi tetanpang nyari. Biasanya lesinya isi, lunak, permukaannya halus, dan dia itu ada batasnya yang sejati. Sekarang kita akan mencoba misalnya kita diagnosis ini pasiennya sebenarnya benjolannya apa ya. Kita mulai dari anamnesis. Kita tanya ke ibu pasien biasanya atau orang tua pasien kapan munculnya. Apakah ada nyari atau tidak misalnya kalau kita pegang. Apakah anaknya demam atau tidak. Kemudian adakah keluhan sesak selama ini dan gangguan makan atau menilang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik seperti yang disebutkan dokter Asli tadi bahwa ada pemeriksaan fisik benjolan, ada palpaksi, kemudian pemeriksaan penunjang yang lain mungkin kita menggunakan QSG, CT scan, bahkan NRI. Untuk diferensial diagnosis kalau kita hidromapoli biasanya tetap kita diferensial diagnosis dengan fisik celah gastial dan fisik duktus sebenarnya saya coba jelaskan di sini kalau untuk pencipta hidromapoli ini sebenarnya limangnoma tapi dia titelnya makrofistik jadi masih dari tipe limangnoma yang yang lain jadi hanya saja dia makrofistik biasanya lebih dari 2 cm untuk tata laksana kita akan ekspertasi istas darah komplit hanya saja kita akan coba untuk meminimalisir komplitasi kemungkinan ada infeksi perdarahan ruptur istas disres pernafasan dan disakir simpulan dari bahasan kita itu masa konggeng keleher pada anak itu 80-90% jina dengan predilectisi dikstus terobrosus dan isadermoid itu munculnya biasanya di midline sesuai dengan anatominya bisa celah berakial amnioma hidromapoli biasanya cenderung dilatar limadenopati leher kalau lebih dari 1 cm kita temukan pada neonatus atau anak yang baru lahir usia kurang dari 1 tahun bisa dianggap abnormal perlu dilakukan observasi lanjutan sedangkan limadenopati lebih dari 3 cm atau lebih pada anak usia lebih dari 1 tahun harus dilakukan penelusuhan peninjam tapi operatif dengan mengangkat masa secara komplit akan memberikan prognosis yang lebih baik dengan angka rekurensinya sekitar 5% mungkin itu setelah slide sharing dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi berkati 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 Terima kasih.